Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizka Dusi Suhanti dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Di sini saya akan menampakkan artikel saya yang berjudul strategi pembelajaran SD Muhammadiyah dan Sudarjo di masa pandemi COVID-19 Yang pertama, abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan SD Muhammadiyah dan Sudarjo di masa pandemi COVID-19 Pengamatan ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi Serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Selama pandemi COVID-19, penyidikan di SD Muhammadiyah dan Sudarjo tetap terlaksana secara efektif Di SD Muhammadiyah dan Sudarjo menggunakan dua sistem, yaitu sistem Zoom dan sistem web yang telah disediakan oleh sekolah Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring tidak sama seperti pelaksanaan pembelajaran secara tetap muka Banyak kendala yang dihadapi oleh guru Tetapi dengan berbagai kendala yang ada, tidak mengurangi semangat pembelajaran dan sekolah Selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap semangat belajar meskipun sedang belajar di rumah Yang kedua, pendahuluan Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai bidang yang ada dalam kehidupan masyarakat Khususnya pada bidang pendidikan Pendidikan yang seharusnya dilaksanakan secara tetap muka menjadi dilaksanakan secara jarak jauh atau PJJ COVID-19 mendesak pengujian pendidikan jarak jauh yang belum pernah dilakukan sebelumnya Guru dan pendidik sebagai elemen yang paling penting dalam dunia pendidikan Diharuskan melakukan perpindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya Dari pendidikan tetap muka ke pendidikan online atau pendidikan jarak jauh Yang ketiga, metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh Serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami Yang keempat, hasil dan pembahasan SD Muhammadiyadu Sidorjo selama pandemi COVID-19 ini menerapkan sistem pembelajaran menggunakan Zoom dan web yang telah disediakan sekolah Untuk siswa-siswi kelas 1, pembelajarannya dibagi 3 hari dengan Zoom dan 2 hari menggunakan web sekolah Zoom, pembelajarannya dilaksanakan pada hari Senin, Kamis, dan Jumat Untuk pembelajaran web, dilaksanakan hari Selasa dan Rabu Perbedaan dari pembelajaran Zoom dan web sekolah di SD Muhammadiyadu Sidorjo ini yaitu Dalam pembelajaran menggunakan Zoom, Ibu Bapak Guru menjelaskan materi kepada siswa secara langsung Sedangkan pembelajaran melalui web sekolah, Ibu Bapak Guru mengupload materi pembelajaran ataupun tugas yang nantinya bisa diakses oleh peserta didik Pembelajaran melalui web tidak selalu berisi penugasan bagi siswa tetapi bisa berisi video motivasi atau video pembelajaran yang lainnya yang bermanfaat bagi siswa Strategi pembelajarannya digunakan oleh Ibu Bapak Guru untuk peserta didik kelas 1 Yakni pendekatan secara online melalui Zoom saat pembelajaran berlangsung Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan di SD Muhammadiyadu Sidorjo tetap terlaksana di tengah pandemi COVID-19 Sekolah berusaha agar pendidikan tetap berjalan se-efektif mungkin Meskipun tidak dilaksanakan secara datap muka Guna mencapai tujuan pendidikan SD Muhammadiyadu Sidorjo menerapkan sistem pendidikan daring dengan menggunakan Zoom dan web yang disediakan sekolah Selama pembelajaran daring banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh Ibu Bapak Guru Dengan berbagai rintangan yang dihadapi selama pembelajaran daring tidak memutuskan semangat untuk pembelajaran tetap berlangsung Pihak sekolah selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka selalu semangat belajar Baik motivasi dari Ibu Bapak Guru secara langsung atau dari video yang diputarkan selama pembelajaran Ucapan terima kasih Mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat diantaranya Allah SWT atas limpahan dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan artikel ini Dua, orang tua yang senantiasa memberikan doa, memberikan kasih sayang, nasihat, dan motivasi Tiga, kepala sekolah yang bersedia memberikan izin untuk mendapatkan informasi mengenai strategi pembelajaran SD Muhammadiyadu Sidorjo di masa pandemi COVID-19 Yang keempat, Ibu Rika selaku wali kelas, kelas 1 yang bersedia diwawancara dan meluangkan waktunya Yang kelima, kepada teman-teman perjuangan yang senantiasa menemani dan memberikan masukan kepada penulis Sekian artikel yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!